Sampai mau toko dulu kan kabehingi nih mani. Film pemukiman setan siap tayang di bioskop mulai 25 Januari 2024. Film ini disutadarai oleh Charles Gozali dan dibintangi oleh Maudie Efrosina, Adinda Thomas, hingga Davawardana. Pemukiman setan menceritakan petualangan gadis bernama Alin yang merampok rumah dengan tiga orang temannya. Konon, rumah itu menyimpan barang-barang antik dan berharga, namun terletak di perkampungan terpencil. Ternyata, rumah itu menyimpan sebuah rahasia terkutuk dan mengancam keselamatan mereka. Sebenarnya menarik semua ya, dari mulai proses. Dari pertama aku ditawarin pun sudah menarik sekali dengar ceritanya gitu. Apalagi ini kali kedua aku bekerja sama bersama Amca Arles dan juga Magma dan Api Film juga. Jadi pada saat ditawarin kayak, aku gak banyak mikir sih, apalagi pas tau bernama cerita seperti apa. Jadi kayak, oh aku tahu ini akan menjadi sesuatu yang sangat baik ya. Akan menjadi sesuatu yang besar juga khususnya untuk aku, jadi kayak aku gak akan menolak ini sih. Dan memang mulai dari proses reading, workshop, persiapan semua sudah dilakukan secara matang. Cuman mungkin kalau awalnya aku tuh gak punya PR di sini. Mungkin kalau teman-teman yang lain punya PRnya, mereka harus belajar berdialeg dan berdialog berbahasa Jawa. Aku gak ada awalnya. Oh, beruntung ya? Iya. Terus tiba-tiba di hari-hari keberapa reading, tiba-tiba aku nembang ya. Aku kayak, iya lebih susah kok, susah banget disuruh nembang. Dan aku kan gak pernah nembang sebelumnya. Jadi pas dikasih, oke lumayan nih. Arya Prayogi sebagai pengusik dan Andre sebagai sound designer. Memang kemudian memilih suara asli Maude yang lebih baik. Jadi hanya sedikit melakukan koleksi sempok. Tapi yang dipakai itu suaranya, mau dia dan full dari depan dari belakang. Aku merinding loh dengernya loh. Kokil. Coba, coba, coba. Ini permintaan Dafa ya. Terima kasih dengan aku ya. Terima kasih, Dafa. Tentukan, udah bedan. Coba, coba. Coba, Dafa nembang. Coba, coba. Singa, singa. Ya, tinggal. Singa, singa. Aku deg-dekan. Tidak, cekil. Ternyata bukan jadi hantu ya, jadi cekil ya. Kalau ini ketawanya suara asli juga. Jadi waktu gue lagi casting, saya cuma bilang, saya lihat agenda di beberapa film, dan saya tahu dia punya kemampuan yang baik. Jadi saya bilang, yakinkan saya bahwa kamu adalah Sukma dengan cara temukan ketawanya. Yakinkan saya bahwa kamu adalah Sukma. Temukan ketawanya Sukma. Jadi dia casting-nya. Ah, bawa-bawa? Casting-nya cuma tawa doang? Iya. Sakit ya reading bareng teman-teman yang baik. Tapi sama saya, saya cuma bilang, ini kira-kira ketawanya begini ada referensi, cari deh. Tapi sempat ditolak ya, Pak ya. Penolakan pertama, makin semangat cari. Penolakan kedua, khawatir gak mau. Penolakan ketiga, serius masih kurang gitu kan. Yang keempat, udah mau coba. Pak, saya udah cobain, udah mau tag waktu itu apain. Udah langsung aja, kita coba di tag pertama. Terus udah tag pertama, oke kita pake yang itu, lupa Pak. Saya denger dulu lagi, bilang sama, biar continuity gitu. Tapi ya itu tetap semuanya berkat arahan Pak Charles juga. Liat dong, dari penolakan-penolakan jadinya bagus banget kan. Kok-kok-kok-kok pertama yang sliding aja, nyari sendiri. Oh gitu? Iya. Saya kaget, liat-liat begitu kita bikin, dia mau lari, tonton keluar gitu, dia bilang, wih, yang kok. Sub indo by broth3rmax